Intro Saya akan berjuang terus bersama semua kuasa yang mau diajak kerjasama Yang tidak mau diajak ke sana kerjasama tidak apa-apa Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi orang-orang yang lain Tapi kalau sudah tidak mau diajak berjalan Ya jangan mengganggu Bekerja sama aja bisa ganggu loh saya ingetin Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu umpama Kita ingin menciptakan pemerintah bersih tapi korupsi di dalam itu mengganggu Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena meningkatkan yang baik Dan check-in balances akan berjalan Oposisi itu wajar dong ya dan harus ada Oposisi itu adalah satu sikap ya dimana menyampaikan kegasan-kegasannya Justru untuk memaruhi supaya lebih baik Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita yang benci kepada pemerintah Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita benci kepada presiden Kalau di back mind kita sudah benci kepada presiden Maka semua apa yang dibuat presiden salah Tidak ada benarnya Itu tidak bijak Dan itu tidak dewasa Selamat malam pemirsa cukup menohok pernyataan dari presiden terpilih Prabowo Subianto Meskipun diungkapkan di hadapan partai koalisinya saat rakor naspan Tapi siapa yang dimaksud pihak yang dianggap mengganggu Kalau gak mau gabung jangan ganggu Itu yang akan kami dialami apakah ini hanya normatif semata Atau ada tendensi ke pihak individu atau organisasi partai politik Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber Tapi kita juga melibatkan ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri Dan juga Universitas Jayabaya Tempuk tangannya teman-teman Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya Ini formasinya sudah komplit Kita ke posisi sayap kanan dari saya Ada mertua Pratama Arhan Bang Andri Rosyade Politikus partai Gerindra Soalnya saya lihat wajah Bang Andri itu di Piala Asia Di playoff kemarin lawan Gini Sambil marah-marah kan Bang kemarin di tribun kan Kita dikerjain wasit Oh dikerjain wasit Masih gak terima dikerjain wasit Thank you banget Bang Andri Rosyade Sudah hadir Kemudian Bang Idrus Maram Politikus partai Golkar Sehat Bang? Sambil cek audio boleh kita? Dua-dua-dua Saya sambil cari mana nuansa kuningnya di sebelah mana Oh ternyata list kacamatanya Bang ya Bukan ini kacamatanya Karena saya hanya pakai jas semua jadi saya pakai begini Uwes luar biasa Dan juga Kami juga menghadirkan ada Ini luar biasa Mungkin sudah satu tahun sebelum pencoblosan Terakhir kita undang ini Ada Mbak Sujiwo Tejo Budayawan Assalamualaikum Selamat malam Mbak Sujiwo Tejo Boleh Mbak denger suaranya Mbak? Iya saya mau Mas Andri tadi Itu kedatangannya ke boleh karena timnas atau karena menantu Masuk tuh Balang Luar biasa Sarungnya Mbak Sujiwo Tejo Wah keren ini Ada toko-toko pewayangan Boleh Mbak sambil berdiri Boleh Mbak Tunjukin ke pemirsa Langsung di zoom in ya Kami juga menghadirkan ada Politikus PDI Perjuangan Mas Jiko Hakim Sehat Mas Jiko Hakim Wassalamualaikum semua Sehat Sehat Mas Jiko Dan juga ada Politikus Partai Kalilas Jatra Sehat Kang Pipin Sopian Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat semuanya Kita langsung ke Mas Jiko Hakim Apakah PDI Perjuangan Pakai dong Pakai mic dong Supaya terdengar jelas Apakah merasa PDI Perjuangan Yang disebut pihak yang Mengganggu Supaya spekulasi liar Tidak bertebaran di luar sana Mas Jiko Hakim Sejujurnya Kita gak merasa sama sekali Tetapi kita bicara Dalam konteks demokrasi Justru yang kita lihat Dari apa yang disampaikan Pak Prabowo ini Bisa mengarah kemana aja Pihak-pihak yang mana Yang dianggap Tidak mau bekerja sama Tapi kan ini Sebenarnya Pernyataan yang cukup Normatif ya Kalau orang gak mau diganggu Itu biasa Itu bukan hal yang luar biasa Tapi masalahnya satu Yang mengatakan adalah Seorang presiden terpilih Yang akan dilantik sebentar lagi Dan seorang Prabowo Subianto Yang punya rekam jejak Cukup kontroversial Terkait penghilangan aktivis Terlepas ya Terlepas dari segala Ini saya hanya menyampaikan fakta Seorang jenderal Seorang yang Apa namanya Menapaki karirnya Bersinar karirnya Di masa Orde Baru Di masa otoritarianisme Jadi kata-kata seperti itu Cukup bisa Menimbulkan Tafsir yang macam-macam Di kalangan masyarakat Saya gak bilang Seluruh masyarakat Tapi sebagian masyarakat Pegiat demokrasi Kita juga tahu Sudah mengeluarkan Statement-statement Jadi pertanyaannya Apa kriteria mengganggu Iya kan Terus kalau memang diganggu Terus mau bikin apa Apa konsekuensinya Mau diapakan Mau dibawa ke jalur hukum Atau mau dibawa ke jalur ekstra judisial Dengan tanda kutip Penghilangan Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan itu Di kalangan pegiat demokrasi Dan ini bisa digoreng Nah itu makanya Saya kalau sebagai Ciko Hakim nih ya Kalau mau memberikan saran Seorang Prabowo Subianto Seorang presiden terpilih Terlalu akan dilantik Dengan rekam jejak Yang cukup kontroversial Ada hal-hal yang Saya sebutkan tadi Seharusnya menahan diri Untuk menyampaikan Apa namanya Celotehan seperti itu Ya Walaupun saya yakin Karena beberapa teman-teman Dari Gerindra Saya sudah menyampaikan Bahwa bukan itu maksudnya Tapi Bang Ciko Mendukanya sejauh itu Akan menimbulkan masalah Karena beliau merupakan Seorang presiden terpilih Betul Karena ini kan Kita bicara dalam konteks demokrasi Kalau PDI Perjuangan Tidak mau baper Bahwa ini Kita tidak merasa Itu diarahkan pada kita Kenapa kita gak merasa begitu Karena hubungan kita Baik-baik aja Sama Gerindra Teman-teman di parlemen Yang setahu saya Senior-senior saya di parlemen Itu hubungannya cair Dengan Partai Gerindra Dan kita juga gak ada masalah Dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Gak pernah ada masalah Nah tapi itu tadi Kalau kita dalam Sebuah negara demokrasi Kita bicara konteks demokrasi Agak gimana gitu Bikin merinding-merinding Gimana Karena kita punya pengalaman Di negara ini dipimpin Seseorang yang otoritarian Dan ketika diganggu Digebuk Dalam tanda kutip Kan gitu ya Bang Andri Rosyade Digebuk dalam tanda kutip Supaya tidak multitapsir Siapa sebenarnya pihak Yang dimaksud oleh Prabowo Subianto Bang Andri Sekarang nih Sekarang Bang Biasanya kan setelah Pesan-pesan terikut ini Aman Jadi gini ya Andro Bahwa Yang disampaikan Bang Ciko Ada benarnya Bahwa pernyataan Pak Prabowo itu Memang normatif Pernyataan normatif Yang biasa saja Dan tidak perlu Kita tafsirkan Ditujukan ke Pihak-pihak tertentu Karena begini Konsepnya Pak Prabowo itu kan Punya konsep Ingin mengajak seluruh pihak Bekerja sama Ya Karena itu yang disampaikan Pak Prabowo Berulang-ulang kali Bahwa beliau Percaya Indonesia ini bisa maju Indonesia ini bisa hebat Kalau Elit ini bisa bersatu Bisa berkerja sama Dan kita guyuk Itu kepercayaan Yang diyakini oleh Pak Prabowo Nah Untuk itu tentu Beliau ingin mengajak Seluruh pihak Ya Baik 01 Maupun 03 Maupun pihak Semua pihak Stakeholder bangsa ini Bisa bergerak sama Dengan beliau Sama-sama membangun bangsa Ya Itu yang dilakukan Pak Prabowo Nah Tentu akan ada yang ingin Menerima Ajakan Maupun juga Ada yang tentu Tidak ingin Bekerja sama Dan itu tidak ada masalah Ya Ini yang perlu catatan Bang Ciko Bahwa kami ini Ya Sangat memahami Peran penting oposisi Ya Karena apa Karena kami Partai Gerindra Pernah 10 tahun Menjadi oposisi Sehingga kami paham Oposisi Karena kami pernah Jadi oposisi Jadi kami bukan Omon-omon Tapi kami punya pengalaman Menjadi oposisi 10 tahun Sehingga kami paham Bahwa oposisi itu penting Bagi kehidupan demokrasi Kami memahami Bahwa kritikan Masukan Kepada pemerintah Itu penting Tapi tidak bertolak belakang bang Dengan kalimat Jangan ganggu saya Kalau merangkul semuanya Yang disampaikan oleh Pak Prabowo Itu adalah Silahkan mengkritik Oposisi silahkan Tapi Lakukan secara Konstruktif Jangan destruktif Mas Iko tidak perlu merinding berarti ya Mas Iko ya Jangan menyebarkan hoax Jangan menyebarkan fitnah Sekali lagi kami Sangat mendukung oposisi Karena apa Karena kami paham oposisi Karena kami pernah Menjadi oposisi Bukan sebatas Omon-omon Bang Ciko Jadi kita Tidak anti oposisi Jadi ini hanya Pernyataan normatif Yang tidak perlu Ditafsirkan macam-macam Dan tidak ditujukan Kepada siapapun Misalnya Dianggap nih Apakah ini ditujukan PDI Perjuangan Saya ingin tegaskan Hubungan kami Dengan PDI Perjuangan Sangat baik Kerjasama kami Di Parlemen Berjalan dengan baik Bahkan nih Andro Di saat Kita berkompetisi nih PKS Gerindra PDI Seluruh partai Berkompetisi Dengan Golkar Di Pilek Kerjasama di Parlemen Jalan kok Bahkan Komunikasi sekarang Mbak Puan Dengan Bandasko Sangat baik Mas Hasto Dengan Bang Muzani Sekjen-sekjen Juga sangat baik Sangat cair Jadi tidak ada masalah Jadi Kalau ini ditafsirkan Untuk Pengumpuk tertutu Tidak ada Karena timingnya Terlalu berdekatan Bang Andri Dengan ucapan oleh Mantan calon presiden Ganjar Panowo Yang mendeklarasikan diri Sebagai oposisi Timingnya tidak terlalu jauh Dengan pernyataan Mungkin ini silahkan saja Mentafsirkan Ini kan di acara Rakarnas Pan Waktu itu Bicara politik Tapi sekali lagi Saya ingin sampaikan Pak Prabowo ingin Mengajak seluruh pihak Bekerjasama Sekali lagi Beliau percaya Kalau kita bekerjasama Indonesia bisa Guyup Indonesia bisa Bersatu Insya Allah Indonesia bisa jadi hebat Itu intinya Jadi Andro Demang Ciko Tolong Jangan khawatir Berlebihan Gerindra Memahami Peran penting Oposisi Dan kami Paham Menjadi oposisi Pak Jokowi Kami lakukan secara Konstruktif Untuk Mengawasi Pemerintahan Jadi kami paham Dan tentu kami Membutuhkan kritik Masukan dari oposisi Supaya apa Supaya Pemerintah ini Betul-betul Konsisten Melaksanakan janji-janji Di kampanye Untuk rakyat Clear ya Ganti topik Oh enggak Jadi bahwa prinsipnya Tadi Kalau Andro bilang Jangan merinding Kalau kita gak pernah merinding Kalau PD perjuangan itu Sudah biasa Berada di luar Pemerintahan juga Ya kan Baik itu di era reformasi Bahkan di era Orde baru Yang lebih Mencekam lagi Jadi Ini hal yang biasa Cuma Ini Omongan-omongan Yang kita dengar Dan memang juga Ada di media masa Dari beberapa Pegiat demokrasi Terkait kata-kata tersebut Itu satu Tapi sudah clear Tadi di clearkan Tapi terkait mengganggu Berada atau Di dalam Maupun di luar pemerintahan Insya Allah PD perjuangan Akan terus mengganggu Apabila Ada hal-hal Yang kami anggap Harus diganggu Ya Seperti penyalahgunaan Kekuasaan Korupsi Kolusi Nepotisme Tentunya Itu patut diganggu Dan itu tadi disampaikan Dan itu memang Ada bagian dari Sebuah keniscayaan Di dalam demokrasi Ya kan Kritik Checks and balances Maupun juga Bukan hanya oleh Partai politik Nah harapan kami juga Ada kata-kata Silahkan kalau mau jadi Penonton di pinggir jalan Nah justru Itu yang harus kita hindari Sebuah demokrasi Akan sehat Bila tidak ada Penonton di pinggir jalan Bahwa semua Berperan aktif Semuanya bersuara Semuanya menyampaikan Apa yang diinginkan Aspirasi Baik itu melalui Parlemen Bahkan kadang-kadang Extra parlementer Yaitu apa Di jalan-jalan Karena demonstrasi itu Juga bagian Dari apa yang kita sebut Hidup berdemokrasi Perlu dijawab juga Siapa penonton di pinggir jalan Yang dimaksud oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Sesat lagi Hanya di catatan Demokrasi Apakah anda sering Merasakan nyeri Di bagian leher Dan pinggang Waspadalah Kerja membungkuk Nyeri tulang belakang Nyeri di leher Sering pusing Dan penyebab sakit Yang luar biasa Waspadalah Syaraf terjepit Jika dibiarkan Akan semakin parah Mulai dari Sakit kepala Impotensi Struk Hingga kematian Dokter Pillow Dapat digunakan Di bagian leher Yang bermanfaat Untuk merelaksasi Syaraf dan otot Yang kaku Penyebab sakit Tujuh khasiat Dokter Pillow Mencegah dan membantu Penyembuhan syaraf terjepit Membantu Regenerasi tulang rawan Di pinggang Dan leher Menghilangkan Penggal otot Di pinggang Dan leher Melancarkan Peredaran darah Di pinggang Dan leher Meningkatkan Sublay oksigen Dan nutrisi Ke otak Meningkatkan Koordinasi syaraf Tulang belakang Dan meningkatkan Hormon endorfin Dokter Pillow Solusi bantal Terapi Pemirsa sebenarnya Masih biasa Siapa yang dimaksud Prabowo Pihak yang mengganggu Bahkan ketika Tidak ingin bergabung Lebih baik Jadi penonton saja Di pinggir jalan Sebelum ke PKS Dan juga ke Golkar Kita minta perspektif Yang berbeda Dari seorang budayawan Mbak Sujiwo Tejo Dari negara pewayangan Mbak Sujiwo Tejo Bagaimana Mbak Sujiwo Tejo Melihat suasana kebatin Prabowo tadi Kalau Kalau gak mau gabung Ya nonton aja Di pinggir jalan Tapi jangan ganggu Saya langsung kebayang Misalkan semua koalisi itu Mendorong gerobak gitu loh Aku gak ikut dorong Tapi di pinggir jalan aja gitu loh Apa yang disebut Mengganggu gitu loh Kira-kira Apakah ketika Wih Kiri-kiri salah Itu ke kanan-kanan dorongnya Atau Sebaiknya kita nyanyi Korak-korak Bergambi Sambil ngasih dorong Oh itu yang mendorong Koalisi yang mendorong Tapi kita di pinggir jalan Nah makanya kan tadi Ciko bilang Tapi kalau memang ada yang harus diganggu Ya kita ganggu Pertanyaanku sekarang Apakah oposisi harus mengganggu Bukannya mengingatkan gitu loh Bukankah tadi Eh gerobaknya itu ada batu Singirkan dulu itu Apa gak gitu oposisi Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Kalau misalkan ganjar tadi Tetangga Terus ini ada reuni besar Musiknya katakanlah Kita bikin romantis Apa itu pop ya Kita bikin romantis Apalah semua nih kayak genji ini Teman-teman genji apalah Sementara ganjar Baru gue bikin postingan juga itu Iya Sementara ganjar nyetil dangdut Keras-keras Apa yang disebut mengganggu Apa disuruh Eh ganjar Matiin dangdut mengganggu kami Kami disini Kita bikin romantis Kalau itu dangdutan Atau Oke ganjar Tetap dangdutan Tapi beatnya disamain Beatnya disamain Tapi dak-dak Tapi lu dangdut Kita Itu pertanyaan-pertanyaan Sebetulnya Kalau mau saya balikin Yang pertama Mengganggu atau mengingatkan Maksud saya mengganggu itu Mengingatkan Ya kan memberikan Mengkritik Juga memberikan Apa namanya Solusi-solusi alternatif Itu Itu Kriteria mengganggu Yang tadi saya sampaikan Tapi kan ini Perlu ditanya kepada Yang menyampaikan Kata-kata mengganggu itu Apa sebenarnya Yang dimaksud ganggu Ya kan Ah apa Ganggu itu Kritik Ganggu gak Enggak Kata Andre Ya kan Karena kalau misalkan saya Jadi rewuk apa Pertemuan yang Kita bikin romantis tadi Adon-dodut Yuk kita bikin romantis Duduk Duduk Apa Terajana Bisa dimaks Bisa dimaks Bisa dimaks Beatnya suruh samain Beatnya suruh samain Atau kita usir Atau kita lenyapkan Kita hilangkan Kita culik Itu yang dipertanyaan Karena merasa tidak sinkron Tidak satu frekuensi Kita hilangkan Menurut bahasa Menurut bahasa Cikul Dikepuk tadi bahasa Mas Cikul tadi Kalau zaman dulu kan begitu Jadi itu menimbulkan Tafsir-tafsir Memang Kalau dari pihak Andre Tentunya Ya jangan sampai ditafsirkan Tapi kan ini gak bisa Karena kata-kata itu Sudah keluar Ya kata-kata itu Sudah keluar Kita hidup di Klim Demokratis Ya kan Artinya akan Harus siap Dengan segala Apa namanya Respon dari masyarakat Salah satu responnya Kan itu kan Dan bahkan Ada yang responnya murni Sorry ya Ada juga yang responnya gorengan Kita jujur-jujur aja Tapi kan itulah Dinamikanya demokrasi Jadi gimana Kritik itu vitamin Bagi demokrasi Pemerintah Tentu butuh kritik Untuk agar pemerintah Tetap istiqomah Di rel Yang sudah Ditetapkan Supaya kita konsisten Supaya menyampai tujuan Nah Yang mengganggu itu Contohnya Adalah Mereka melakukan hal-hal Dengan destruktif Apa Caranya Menyebarkan fitnah Menyebarkan Hoax Bahwa pemerintah Bertujuan A Dengan kebaikan ini Tapi tiba-tiba Disebarkanlah Fitnah-fitnah Yang ingin Mempengaruhi rakyat Supaya Bapak rakyat Marah kepada pemerintah Dan menghalangi Kinerja pemerintah Yang itu disampaikan Bahwa Tolong jangan diganggu Tapi bukan Menghalangi kritik Kami butuh kok kritik Berarti Prabowo Tidak anti kritik Sama sekali Iya dong Kami 10 tahun Jadi oposisi Andro Kami bukan Omon-omon ya Kami punya pengalaman Di posisi Menjadi oposisi Sehingga kami paham Kami butuh Oposisi Untuk mengawal Suksesnya Pemerintahan Pak Prabowo Ini bukan Omon-omon semata Hanya ucapan normatif Dari seorang Prabowo Kita harus Memberikan masukan Kepada Presiden terpilih Ini Bahwa kita ini Butuh wacana yang positif Di ruang publik Jadi kalau Kita Tadi Bang Andri katakan Bahwa Memang Pak Prabowo Ingin kerjasama Dengan semua pihak Memang salah satu Dasar kerjasama itu Harus dimulai Dari yang pertama Adalah Sense of worthiness Saling percaya Bahwa diantara kita Punya etikat baik Untuk membangun bangsa ini Sehingga Bisa langsung Ke tahap selanjutnya Adalah Sense of Togetherness Untuk bisa bersama Bekerjasama Bisa di luar Atau di dalam pemerintahan Nah Jadi Kalau kita lihat Ya dari pernyataan Pak Prabowo ini Memang sangat Mudah untuk digoreng Saya sampai Baca di Medso saya Ketika judul Hari ini Poster saya posting Itu memang Tunnya negatif Jadi Tun negatif ini Memang Pak Andre Kurang baik Untuk Pak Prabowo Kedepannya Ketika kalimat Yang disampaikan itu Jangan mengganggu Dan sebagainya Kecuali memang Sudah ada yang Mengganggu Sudah ada etikat itu Jadi memang Kerjasama itu Harus dimulai dari itu Yang selanjutnya Dimulai dari Sense of belonging Merasa untuk memiliki Bahwa setiap kita ini Merasa memiliki bangsa ini Sehingga Ketika kita Memang memberikan kritik Kita ingin Tujuannya baik Kami misalnya PKS Partai oposisi Di luar pemerintahan Hampir 10 tahun Di era Pak Jokowi Niat kami Sampai saat ini Mengatakan Kami ingin Pak Jokowi ini Sukses untuk Memimpin Indonesia Sampai selesai Begitu juga kami Kita belum menentukan Di Pak Prabowo nanti Apakah di luar Atau dalam pemerintahan Kami ingin Pak Prabowo itu Sukses Memimpin bangsa ini Keluar dari berbagai krisis Keluar dari persoalan-persoalan Yang dihadapi saat ini Kalau sekarang Sikap PKS Apakah tetap menjadi penonton Atau gabung Di dalam stadion Ya itu Kami belum memutuskan Tetapi Kami hari ini Sampai Oktober Memang berada Di luar pemerintahan Jadi sikap kami Akan terus melakukan Kritis Konstruktif Terhadap Pemerintahan saat ini Tapi narasinya Apakah sefatal itu Kang Pipin Sehingga Kang Pipin Menyatakan ini Tunnya bisa negatif Belum juga dilantik Ini menarik Mas Andri Bukan penonton Di pinggir jalan Makanya saya agak Penonton di stadion Jadi Pemain bola Mantu sampean itu Gak akan ada artinya Tanpa penonton Gitu Gitu loh Jadi satu wadah Kalau nonton di pinggir jalan Berarti Oposisi Di luar Kayak ada karnaval lewat Mungkin tolong Sampaikan itu Ke Pak Prabowo Mungkin Silahkan menjadi penonton Di stadion Masih kan Tepuk tangan Untuk Andri Andri Tapi Penonton di stadion Betul mas Tapi dari sini Saya kira Kita bisa belajar Bahwa kalimat Mengganggu saja Ini bisa menjadi Perbincangan publik Yang luar biasa Dan yang luar biasanya adalah Kawan saya ini Bang Ciko Sampai Flashbacknya Sangat jauh sekali Di era Orde baru Masih ada rasa trauma nih Mas Ciko Kasus penculikan Dan sebagainya Ini kan Yang seharusnya Memang kita harus Kubur ya Kita harus Berusaha untuk Memang ada Etikat baik ke depan Bagaimana perbaikan bangsa ini Kita butuhkan Makanya kami Selalu katakan Ayo Kami katakan Di luar maupun Dalam pemerintahan Kita akan menjadi Mitra yang kritis Kenapa Karena tujuannya Goalnya adalah Untuk kepentingan rakyat Jadi jangan sampai Mohon maaf ya Logika elit Terkadang Ini kan berbeda Dengan logika elit Masyarakat kita Terkadang Menurut elit Ini harus dilakukan Stabilitas itu penting Tetapi Yang dikorbankan adalah Suara rakyat Ini Saya ingin memberikan pelajaran Kita harus Makanya saya bersyukur Di era saat ini Kan Pak Prabowo Katakan Di endorse oleh Dua orang yang masih hidup Satu Sudah wafat Gustur Duanya adalah Satu Pak Jokowi Yang satu adalah Pak SBY Pak SBY itu Memiliki prestasi satu Indeks demokrasi Selama beliau Memerintah Itu naik Pada Puncak-puncaknya Dan Ketika indeks demokrasi Itu meningkat Tapi juga Pertumbuhan ekonomi Juga baik Tapi kita melihat Di era Pak Jokowi Cacat demokrasi itu terjadi Indeks demokrasi itu menurun Dan Pertumbuhan ekonomi Juga menurun Dari dua ini Kita tentu Sangat berharap Bahwa nanti Bang Andre menyampaikan Ke Pak Prabowo Untuk lihat Dari dua sosok ini Mana yang mau dipelajari Oke sepertinya langsung Ditelepon Saat setelah jeda Hanya di catatan demokrasi Terlalu bersama kami Olahraga sangat penting Untuk meningkatkan imunitas tubuh Tidak ada tempat Untuk alat sport yang besar Juga menjadi kendala Kini hadir solusinya Zeus Mini Bike Berolahraga dengan Zeus Mini Bike Memiliki banyak manfaat Di antaranya Melatih atau mengaktifkan Kardio atau jantung Melatih otot kaki dan tangan Melancarkan metabolisme tubuh Membuang racun Atau detoks Dengan berkeringat Melancarkan predaran darah Meningkatkan kebugaran Dan imunitas Meningkatkan hormon endorfin Dan mood yang baik Zeus Mini Bike Sangat direkomendasikan Bagi orang lanjut usia Orang yang sedang sakit Atau yang mengalami stroke Kini klinik fisioterapi Yang berfungsi menjaga Kesehatan jantung Dan membantu Melatih otot-otot Serta membantu Mempercepat penyembuhan Bagi yang sakit Dan tetap bugar Bagi usia lanjut Rasakan manfaat Kesehatan dan berolahraga Setiap saat Dengan Zeus Mini Bike Kita langsung ke Bang Idrus Marham Agar narasi ini Tidak menjadi kontroversi Yang berlarut-larut Bahkan tadi sampai terucap Cacat demokrasi Jangan sampai terulang Di negeri tercinta ini Bang Idrus Marham Jadi sebenarnya tadi Kata Mas Ciko sudah selesai Karena ini sudah clear kan Bahwa itu adalah Pernyataan normatif Kemudian tidak ditujukan Kepada siapa-siapa Lalu juga sudah clear Lalu sebenarnya Kesimpulannya Maksudnya sudah Belum Bang Masih 30 menit lagi Bang Bukan makanya Kesimpulannya ada kata kunci Bahwa yang dimaksud disitu Bukan mengganggu Tapi mengingatkan Itu kan tadi Kalau dalam perspektif teoretik Itu istilahnya itu adalah Itu konstruktif demokratis Berbeda dengan destruktif oportunis Itu-itu dalam perspektif teoretik Tapi saya ingin mengatakan begini Supaya tidak digoreng Dan juga tidak salah tafsir Mari kita memahami pernyataan Pak Prabowo Apa yang kita perlu pahami Bahwa pernyataan Yang kita bahas malam ini Itu adalah kesekian kalinya Sebelumnya itu ada pernyataan-pernyataan Di dalam pidatoknya Yang pertama adalah Pak Prabowo dalam pidatok pertama itu Dia dilihat dalam perspektif konstitusional Ini pemilu sudah selesai Dan seluruh proses sudah Itu pertama pidatok Pak Prabowo itu Ini sudah selesai Saya ingin mengingatkan bahwa Hentikanlah polarisasi Dukung-mendukung Tapi karena ini sudah selesai MK sudah selesai Maka yang terpilih itu adalah nomor dua Pemimpinnya adalah nomor dua Mengingatkan ini Ini penting Kemudian pidatok yang kedua Diingatkan oleh Pak Prabowo Itu adalah Lihat bahwa Sistem ketatanegaraan Sistem politik Sistem pemerintahan Yang ada hari ini Itu asasnya adalah Kekeluargaan Dan kegotong royongan Ini bahasanya Mas Ciko Dan itu pidatok Pak Bung Karno juga pada tanggal 1 Ya pada tanggal 1 Tanggal 1 Juni 45 Itu sudah ada jelas Jadi harusnya semuanya dalam Satu stadion yang sama Ini adalah persatuan Oke Dan disini juga Pak Prabowo Juga ingin menjelaskan sebenarnya Bahwa itu beda Sistem ketatanegaraan kita Pemerintahan kita Politik kita berbeda dengan Barat Barat itu adalah Individualisme dan liberalisme Kita asas kekeluargaan Jadi nilai-nilai ini Yang harus mewarnai kita Kita satu kesatuan Ini adalah rumah besar kita Dalam Indonesia Mari kita bersama Kan ini Nah Untuk mengelola Mengelola negara kita ini Pidatoknya lagi Pak Bung Karno Apa Pak Pak Prabowo Yang kita ingin kembangkan Mas Tejo adalah Politik Apa itu politik apa namanya Politik gagasan Supaya produktif Dan di dalam konsep Politik gagasan itu ada Kritik Gitu Jadi Ada perdebatan konseptual Ada gagasan yang menjadi Instrumen politik kita Yang dirumuskan dalam bentuk program Kan ini kan semua Yang dilatuh Nah Lalu kemudian Sebenarnya ini sudah sinyal Pak Prabowo memberi sinyal Silahkan semua Apapun posisi anda Yang mau di dalam Atau tidak Tetapi kami Sebagai pemimpin Yang dipilih oleh rakyat Dan oleh konstitusi Sudah memberikan Suatu guidance Bahwa Hanya satu pemimpin Yang lain Itu calon Itu sudah selesai Tidak ada lagi Bahwa ada gerakan-gerakan ini Memberikan merawat Bagaimana suasana Kebatinan Pendukung-pendukung Ini kan masih ada Seperti itu Ini sudah berakhir Karena sudah dilakukan Seluruh proses hukum terakhir Nah karena itu Mari kita berkreasi Mari kita berprestasi Mari kita melakukan Sesuai dengan posisi kita Tapi Pak Prabowo Sebagai pemimpin Yang terpilih Dengan asas kekeluargaan Kegoton royongan Dan disitu ada Semangat kebersamaan Persaudaraan Kekitaan Kan ini semua Ayo mari kita Bareng-bareng Tetapi karena itu Tadi kata Mas Jiko Sudah ada olahan ini Anda usah masuk Ini keluar PKS bagaimana PDP yaudah Kalau memang Enggak sama-sama Di koalisi Silahkan Tidak menghilangkan Sifat kritis Silahkan semua Nah ini kita juga Paham Pak Prabowo Jadi siapa yang goreng Selama ini siapa Nah ini Saya kira Inilah juga Karena begini juga Kita juga Saya tidak Apa namanya Karena memang itu Masih tingkatan Demokrasi kita Masih disitu Mas Jiko Ada banyak orang Berperan Ketika Aman Harmonis Tapi banyak juga Di antara kita Baru merasa berperan Kalau ada masalah Nah ini Ini kan sebuah Tetapi ini proses demokrasi Atau begini Ya 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 Mungkin Pak Prabowo-nya Tidak apa-apa Seperti Mas Pimpin tadi Kalau sudah Kita mau ngegas Kata Mas Andri tadi Mengegas setelah pelantikan Semua Satu kesatuan Tidak dibedakan Mana oposisi Mana enggak Yang kata bilang Cuman prakteknya Ya Ada orang yang Sekitarnya itu Mungkin Overacting Olah-mengolah tadi itu Mas Jiko Jadi Ini padahal Tidak apa-apa Pak Prabowo Tidak apa-apa sama ini Tapi Supaya Pak Prabowo Enggak kesini Gitu loh Pembisik Nah itu gimana Menghindari itu Contoh yang paling konkret Saya enggak ada problem Sama Pak Jokowi Cuman sering kritik Iya Tapi seperti Pak Agung Gumuler bilang Kritik tidak dari kebencian Tapi karena saya suka Negeri ini Oke Pak Prabowo datang Saya mantu Pak Prabowo Pak Jokowi datang Saya mantu Tapi Sujiwotejo Enggak divaksin Waktu istana bikin Kalau enggak Saya enggak divaksin Vaksin AstraZeneca Di galeri resional Sineman-sineman Budayawan Jakarta Medan Merdeka Dalam istana yang ada Saya enggak Gimana aja Sujiwotejo Bukannya saya merasa Bersan Enggak di Kalau Akhirnya tiga hari kemudian Saya diundang Dewan Pers Untuk vaksin saya Dewan Pers yang Kalau enggak saya sudah mati mungkin Sekarang Artinya apa Nah Bagaimana menghindari Lingkaran-lingkaran gitu Saya yakin Pak Jokowi Enggak ada masalah Tapi lingkarannya Jangan Untuk nyenangin Pak Jokowi Berarti yang ganggu dari dalam Mbak Tejo maksudnya Yang ganggu dari dalam Katanya kalau berbangsa Dalam stadion Harusnya sama dong Mau Tejo suka ngeriting Udah tetap vaksin Vaksin aja Jangan karena dia suka ngeriting Enggak divaksin Jadi Mas Tejo Mas kalau enggak ada Dewan Pers aku sudah mati Gimana mengatasi ini Jadi gini dulu Saya ingin Tuntaskan dulu Mas Tejo Jadi Secara konsesional Secara konseptual Jadi Pernyataan Pak Prabowo yang terakhir Dipan itu Itu setelah Ada kaitan dengan Politik praktis Itu yang dikatakan Mas Tejo tadi Sudah ada olah-olah Nah olah-olah ini Ada di mana Kan ini kan sebenarnya Itu yang saya katakan tadi Ada banyak orang Yang berperan Ketika kita Ketika ada masalah Maka bikin masalah Ini loh Tetapi ada juga Orang yang bisa berperan Ketika harmonis Dan biasanya Orang berperan Dalam situasi Yang harmonis Itu konsep Bukan olah-olah Mas Tejo Nah Saya kira memang Ini perlu Ditingkatkan Jadi kita kembali Kepada Ajarkan Pak Prabowo Bahwa Politik gagasan Mengedepankan Konsep Siapapun Nah bagian Daripada Perdebatan konseptual Itu ada Sikap kritis Olah-olahnya Di timing yang tidak tepat Tapi Bang Idrus Marham Sepertinya Tapi kan begini Kan ini kan sudah Dilakukan tahapan-tahapan Ya ada Mas Sandro Mulai dari bicara Tentang konstitusi Bicara tentang Bagaimana Asas sistem Ketatenegaraan kita Itu sudah bicara Mengingatkan ke kita Bahwa ini kita beda Ini sistem Asas kekeluargaan Kegotonroyongan Semua Kebersamaan Kekitaan Kita satu Nah supaya Untuk merawat ini Tidak bisa begitu saja Harus ada Politik gagasan Mari kita adu konsep Mari gagasan Sesuai dengan peran kita Masih-masih Politik gagasan Kan ini kan sebenarnya Yang kita Nah itulah Yang dikatakan tadi Mas Tejo Bahwa Mengganggu Beda dengan Mengingatkan Nah ingin supaya Ini mesti Mengingatkan Mengingatkan Menggunakan konsep Sebagai instrumen Amang kita belum selesai Saya itu khawatir dosa Membatasi Amang Kalau bicara Jadi Saya setuju Kalau Hanya sekedar Mengingatkan Yang kita khawatirkan Memang beda Yang berbicara Pengamat Dan yang berbicara Seorang presiden Tentu kita akan Menakar Karena seorang presiden itu Dia punya Otoritatif Dia punya Anggaran Dia punya aparat Dia juga punya Penegak hukum Dan dia juga Punya Senjata Angkatan Dan sebagainya Sehingga Kata Tapi jangan Mengganggu Di situ Tentu Liarnya adalah So Kalau mengganggu Apa yang akan dilakukan Nah itu itu Selalu nanti Interpretasinya Memang lebar Konsekuensinya Ya betul Makanya disini Menurut saya Saya kira Kita sangat berharap Bagaimanapun ya Karena Pak Prabowo Belum memerintah Saat ini Elektif Tetapi Pemerintahan Masih Pak Jokowi Dan kita Sebetulnya Punya kenangan Yang cukup miris Di era Pak Jokowi Terjadi Kriminalisasi Intimidasi Kita juga Melihat Kalau catatan Bahwa Dari Saat ini Economist Intelligence Unit Mengatakan Indonesia Masuk ke Negara Demokrasi Cacat Sebetulnya Dalam Konsep Politik Demokrasi Yang cacat Itu Pemilunya Baik Bersih Jurdil Tetapi Kemudian Ada intervensi Terhadap Kalangan tertentu Termasuk Terhadap Sipil Tetapi Kita Menyaksikan Kemarin Itu Pemilu Kita Tidak Baik-baik Saja Bahwa Bisa Jadi Tidak Lagi Cacat Demokrasi Bisa Jadi Lebih Dari Itu Lebih Buruk Dari Sekedar Cacat Demokrasi Tentu Rakyat Punya Harapan Kepada Presiden Terpilih Nanti Bahwa Kita Berharap Demokrasi Kita Baik Ekonomi Kita Baik Lapangan Kerja Kita Baik Tanpa Mengekang Ekspresi Publik Tanpa Dengan Cara Mengancam Satu Dengan Yang Lain Itulah Sebabnya Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Lihatlah Alur Dan Konstitusi Berpikir Pak Prabowo Jangan Dilihat Pada Terakhir Dipan Itu Tapi Pak Prabowo Sudah Mengingatkan Konstitusi Kita Begini Warnanya Sistem Ketatan Negara Sistem Politik Kita Begini Dan Harus Asasnya Ini Mengingatkan Itu Lalu Bicara Tentang Bagaimana Praktik Posisi Posisi Politik Dan Peran Yang Oposisi Dan Perilaku Elit Elit Yang Ada Baik Elit Politik Maupun Elit Elit Lain Itu Itu Juga Memang Dalam Perspektif Politik Praktis Itu Banyak Menyimpang Dari Apa Yang Dikonstruksikan Oleh Pak Prabowo Karena Itu Ingin Kita Kaitkan Lalu Dikatakan Tadi Bahwa Memang Ada Cacat Demokrasi Nah Itulah Terus Kami Sepuluh Tahun Di luar Pemerintahan Kami Kritis Konstruktif Di luar Pemerintahan Tidak Melakukan Sesuatu Yang Dianggap Mungkin Menksabotasi Sebuah Kebijakan Contoh Kami Menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kami Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Ujuk Tiba-tiba Penolakan Kami Di akhir Misalnya Dalam pengambilan Keputusan Kita Misalnya Walkout Tanpa Melakukan Rasionalisasi Dim Pembahasan Pasal Perpasal Dalam Mengkritik Kebijakan Pemerintah Jadi Ini Bukan Kecurigaan Bang Ini Ini Adalah Secara Tidak Ditujukan Kepada PDIP Tidak Kepada PKS Jadi Itu Tetapi Pak Prabowo Melihat Realitas Politik Politik Praktis Ini Yang Kita Perbaiki Bagaimana Memperbaiki Kembali Kepada Konstitusi Bagaimana Memperbaiki Kembali Kepada Sistem Ketatenegaraan Sistem Politik Sistem Pemilu Dan lain Sebagainya Yang Asasnya Ini Nilai Nilainya Ini Dan Kembali Terhadap Bahwa kita Ingin Bekerjasama Memang Modal Utamanya Adalah Trustworthiness Kita Kita Harus Saling Saling Percaya Bahwa Di Antara Kita Kalaupun Kita Berada Di Luar Atau Dalam Pemerintahan Maka Kita Harus Memberikan Kepada Orang Itu Kepercayaan Bahwa Kita Sama-sama Membangun Bang Bang Ciko Bang Ciko Karena Itu Terakhir Perjuangan Bang Idrus Karena Itu Kita Harus Jidah Loh Hanya Di Jantan Demokrasi Apakah Anda Sering Merasakan Nyeri Di Bagian Leher Dan Pinggang Waspadalah Kerja Membungkuk Nyeri Tulang Belakang Nyeri Di Leher Sering Pusing Dan Penyebab Sakit Yang Luar Biasa Waspadalah Saras Terjepit Jika Dibiarkan Akan Semakin Parah Mulai Dari Sakit Kepala Impotensi Struk Hingga Kematian Dokter Pillow Dapat Digunakan Di Bagian Leher Yang Bermanfaat Untuk Merelaksasi Syaraf Dan Otot Yang Kaku Penyebab Sakit 7 Kasiat Dokter Pillow Mencegah Dan Membantu Penyembuhan Syaraf Terjepit Membantu Regenerasi Tulang Rawan Di Pinggang Dan Leher Menghilangkan Penggal Otot Di Pinggang Dan Leher Melancarkan Peredaran Darah Di Pinggang Dan Leher Meningkatkan Sublay Oksigen Dan Nutrisi Ke Otak Meningkatkan Koordinasi Syaraf Tulang Belakang Dan Meningkatkan Hormon Endorfin Dokter Dr. Pillow Solusi Bantal Terapi Terbaik Olahraga Sangat Penting Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh Tidak Ada Tempat Untuk Alat Sport Yang Besar Juga Menjadi Kendala Kini Hadir Solusinya Zeus Minibike Berolahraga Dengan Zeus Minibike Memiliki Banyak Manfaat Diantaranya Melatih Atau Mengaktifkan Kardio Atau Jantung Melatih Otot Kaki Dan Tangan Melancarkan Metabolisme Tubuh Membuang Racun Atau Detoks Dengan Berkeringat Melancarkan Peredaran Darah Meningkatkan Kebugaran Dan Imunitas Meningkatkan Hormon Endorfin Dan Mood Yang Baik Zeus Minibike Sangat Direkomendasikan Bagi Orang Lanjut Usia Orang Yang Sedang Sakit Atau Yang Mengalami Stroke Karena Sudah Banyak Digunakan Di Klinik Klinik Fisioterapi Yang Berfungsi Menjaga Kesehatan Jantung Dan Membantu Melatih Otot Serta Membantu Mempercepat Penyembuhan Bagi Yang Sakit Dan Tetap Bugar Bagi Usia Lanjut Rasakan Manfaat Kesehatan Dan Berolahraga Setiap Saat Dengan Zeus Minibike Jadi Itu Semata Politik Gagasan Maksudnya Gak Ada Maksud Lain Karena Itu Bukan Bahasa Kiasan Gamblang Satu Kali Dengar Sudah Jelas Jangan Mengganggu Realitas Politik Yang Ada Memang Perilaku Politik Seperti Itu Sehingga Pak Prabowo Merasa Perlu Membuat Suatu Konstruksi Kita Jangan Begini Kita Kembali Kepada Konstitusi Kita Kepada Sistem Kita Yang Asasnya Keluarga Kegoton Royongan Tadi Ada Semangat Kebersamaan Semangat Kekitaan Semangat Persaudaraan Inilah Yang Harus Menjadi Dasar Kita Bukan Liberalisme Bukan Individualisme Kita akan Libatkan Teman-teman Mahasiswa Ada Mahasiswa Dari Universitas Jayabaya Bang Cukud Silahkan Mas Rida Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Saya ingin Menanyakan Mengenai Pernyataan Jangan Mengganggu Ini Karena Kita Semua Mahasiswa Mengetahui Apa yang Tadi Pertahun 1998 Tragedi Yang dilakukan Tim Mawar Itu Tidak Boleh Kita Lupakan Karena Sejarah Terus Dikenang Dan Jajikan Pelajaran Di Masa Kedepannya Sehingga Apakah Yang menjadi Bukti Konkret Bagi Kami Mahasiswa Ini Dan Dapat Meyakinkan Kami Bahwa Pernyataan Jangan Mengganggu Ini Bukan Merupakan Intimidasi Terhadap Perlawanan Yang Biasa Kami Sering Lakukan Karena Harus Digaris Bawahi Juga Perlawanan Kami Semata-mata Untuk Kemajuan Indonesia Terima Kasih Bang Andri Kata Masiko Mantap Saya Senang Mendengar Pernyataan Presiden Masiswa Karena Saya Pernah Di Posisi Beliau Juga Saya Presiden Masiswa Saya Mungkin Sejak Di Jaman Pak Jokowi Ini Gak Ada Kan Ditembak Dikejar Aparat Kalau Saya Mengalami Dikejar Ditembak Semua peluru Tajam Jadi Gini Mas Kenapa Saya Bergabung Di Partai Gerindra Sebagai Pantan Presiden Masiswa Universitas Sakti Karena Saya Percaya Gerindra Di Bawah Kepimpinan Untuk Menyampaikan Aspirasi Dan Berangkah Berkontribusi Memangun Bangsa Makanya Banyak Aktivis Bahkan Orang-orang Yang Pernah Berurusan Di Timawar Misalnya Almarhum Bang Desmond Itu Ketua DPD Gerindra Banten Almarhum Wakil Ketua Komisi 3 Fraksi Gerindra Di DPRRI Almarhum Sekretaris Fraksi DPRRI Partai Gerindra Itu Orang Yang Pernah Berurusan Dengan Timawar Masuk Partai Gerindra Pius Lustri Lanang Pernah Urusan Sama Timawar Semua Bahkan Mantan Politisi PDI Perjuangan Harianto Taslam Almarhum Dulu Di PDI Masuk Gerindra Mendidikan Gerindra Berurusan Timawar Kenapa Mereka Bergabung Karena Mereka Tahu Pak Prabowo Dulu Itu Bagian Dari Pemerintah Pak Harto Tapi Prabowo Pribadi Seorang Yang Punya Mimpi Besar Membangun Indonesia Dan Sangat Memahami Demokrasi Makanya Prabowo Subianto Tidak Omon Dia Ikuti Demokrasi Dia Dirikan Partai Dia Ikut Pemilu Dengan Mendidikan Partai Gerindra Bang Andre Jadi Mahasiswa Teriak Mengawal Kebijakan Publik Meskipun Agak Keras Kepada Pemerintah Tidak Masalah Boleh 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 Kita butuh Kritikan Kita butuh Masukan Karena Sekali lagi Kritikan Itu Vitamin Demokrasi Tidak Di Gerindra Banyak Mantan Mantan Presiden Mahasiswa Kita Siap Menerima Adik Jadi Memang Ini Kalau Kita dengar Dari Mahasiswa Tadi Artinya Apa Yang Saya Katakan Terbukti Memang Ada Pemikiran Seperti Itu Dari Kalangan Pegiat Demokrasi Mahasiswa Ini Artinya Saya Tegaskan Jadi Ketakutan Itu Wajar Karena Memang Image Yang Diciptakan Di Pemilu Kita Tahu Perbedaan Pendapat Yang Lalu Bahwa Dalam Pemilu Pak Prabowo Selalu Dibayangkan Sosok Yang Menakutkan Bagi Yang Dibangun Ornerasi Ini Oleh Lawan Politiknya Kami Memahami Itu Makanya Nanti Kami Buktikan Kami Membuktikan Bahwa Kami Terbuka Terhadap Kritik Terhadap Demokrasi Dan Percayalah Di Era Pak Prabowo Oposisi Itu Pasti Ada Artinya Memang Itu Menjadi Kalau Bahasanya Anak-anak Sekarang Itu Deritanya Pak Prabowo Artinya Apa Karena Memang Punya Catatan-catatan Di masa Lampau Pernah Kerja Di bawah Pak Harto Dan Lain-lain Itu Tadi Artinya Memang Itu Resiko Perjuangan Dan Jangan Takut Untuk Tetap Menerima Kritik Itu Menerima Menghadapinya Dengan Cara-cara Yang Demokratis Karena Ini Akan Panjang Perjalanannya Ini Ini Saya ingin menganggapi sedikit Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Idrus Bisa gak saya bilang gini Begitu ada teriak-teriak Anti ini Anti ini Yang kritis Terus tiba-tiba hilang Tiba-tiba hilang Itu kan sekarang Ada gira-gira Menyak film horror Itu bukan realitas Itu pasti film horror Jadi gini Saya ingin Menimpali sedikit Apa yang disampaikan Bang Idrus Saya setuju Bahwa kita harus Guyup Kita harus Melakukan ini Seperti Kekeluargaan Dan lain-lain Tetapi kalau kita bicara Kita dengarkan secara Komprehensif tadi Itu masih bicara Soal di tataran elit Kita juga harus Bisa memisahkan Antara stabilitas Sebuah pemerintahan Dan stabilitas Suatu negara Secara keseluruhan Nah ini yang terjadi Sekarang Saya mengingatkan Apa yang terjadi Di Amerika Serikat Sekarang Ketika Dua partai besar Demokrat maupun Republik Mereka mendukung Kebijakan Israel Yang melakukan Genosida Sekarang Nah itulah Yang berbahaya Kalau tidak ada Kanal untuk Menampung aspirasi Yang lain Daripada apa Yang dua partai itu Setujui bersama Sepakati bersama Akhirnya Timbullah Uprising Timbullah Ini sekarang Mahasiswa-mahasiswa Bergerak Dan ini seperti Di tahun 60-an Ketika mereka Protes Perang Vietnam Dan ini akan Terus Bermultiplikasi Ya kan Mereka akan Lebih banyak lagi Dan lebih banyak lagi Itu yang juga Harus kita pikirkan Bahwa memang Harus ada Kanal-kanal Yang bisa Menyerap aspirasi Yang lain Dan ini Bukan hanya Sekedar kritik Tapi juga Menyampaikan Aspirasi-aspirasi Yang berbeda Solusi-solusi Yang berbeda Untuk bangsa Dan negara Jadi aspirasi Yang berbeda Jangankan Dalam masyarakat Majemuk Yang masyarakat Homogen Saja Itu berbeda Dan itu Dikatakan Lagi-lagi Saya Baca Bukunya Pak Bung Karno Dan pidato-pidato Dikatakan Begini 1 Juni 45 Bahwa dalam Masyarakat Pasti ada Perbedaan Pasti ada Pertikaian Tetapi Perbedaan Dan Pertikaian Itu ada Lembaga Yang harus Mengelola Nah Tetap Lalu bagaimana Caranya Nah itu tadi Maksudnya caranya Dalam teori Sekali lagi Yang kita inginkan Kedepan itu adalah Konstruktif Demokratis Teman-teman Yang ada Masyarakat Silahkan Dan ini juga Saya terus terang Aja Ini diinspirasi Juga oleh Pak Prabowo Sebagai pembina Pemberi Biasiswa dulu Ya Jadi Masalah Orde baru Ya ada Banyak kelemahan Dan juga ada Kelebihan-kelebihan Salah satu adalah Yang namanya Biasiswa itu Yang dimotori oleh Pak Prabowo Ketika itu Berapa ribu Berapa ratus ribu Yang sudah diberikan Biasiswa Dan itu Sudah diinspirasi Ketika itu Bahwa Indonesia Hanya bisa maju Apabila Kita kedepankan Huruhara wacana Bukan huruhara fisik Kang Pimpin Ada contoh Ini kan penting Huruhara wacana itu Ada pada pikiran Konsep gagasan Bukan fisik Itu aja Itu Sebetulnya Kita tentu berharap Rakyat itu punya harapan besar Kepada setiap proses Pemilu Pilpres Selesai Rakyat Indonesia punya harapan Bahwa kehidupan kita Akan lebih baik Tetapi Di sisi lain Negara Atau penguasa Biasanya Yang terjadi adalah Yang disebut sebagai Defisit demokrasi Apa itu Ketika biaya Untuk penyelenggaraan Pemilu Pilpres Itu begitu besar Harapan rakyat besar Tetapi ternyata Elit-elitnya Penguasa Pemimpinnya Abai terhadap Kepentingan rakyat Malah Cenderung untuk Menegasikan Aspirasi rakyat Nah kami sangat berharap Bahwa di era Kepemimpinan Pak Prabowo Nanti Saya katakan PKS Belum menentukan Di dalam atau di luar Pemerintahan Tetapi kami Ingin pemerintahan Itu sukses Sebagaimana Kami ingin Presiden Jokowi Sukses Kami juga sangat berharap Kepemimpinan Pak Prabowo Juga sukses Jadi harapan Bukan tuduhan Betul Jadi biar Mas Andri Saya katakan Ketika nanti Kekuasaan itu Sudah dipegang Tongkat kepemimpinan Itu sudah dimiliki Oleh Pak Prabowo Maka beliau Bisa melakukan apapun Dan tentu rakyat Akan berharap Bahwa beliau Paham betul Setiap Tulisan yang disampaikan Setiap kebijakan Yang akan dilakukan Maka akan berdampak Kepada masa depan Bangsa Indonesia Dan generasi muda kita Singkat Mbak Tejo Satu kata untuk Robo Subianto Teman-teman Tolong jadi renungan Nanti Saya mewakili perenungan Bahwa pacaran itu Berdua atau bersatu Itu saja Bisa bersatu Bisa berdua Karena dua-duanya beda Tapi bersatu Tapi berdua Saya kira oposisi Dan 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 Government Harus seperti orang pacaran Itu Berdua Tapi bersatu Mari kita renungkan bersama Setelah program Pemisiatan Demokrasi Saya Andromina Mercury Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih banyak Olahraga Olahraga sangat penting Untuk meningkatkan imunitas tubuh Tidak ada tempat Untuk alat sport yang besar Juga menjadi kendala Kini hadir solusinya Zeus Mini Bike Berolahraga dengan Zeus Mini Bike Memiliki banyak manfaat Di antaranya Melatih atau mengaktifkan Kardio atau jantung Melatih otot kaki dan tangan Melancarkan metabolisme tubuh Membuang racun atau detoks Dengan berkeringat Melancarkan fredanan darah Meningkatkan kebugaran dan imunitas Meningkatkan hormon endorfin Dan mood yang baik Zeus Mini Bike Sangat direkomendasikan Bagi orang lanjut usia Orang yang sedang sakit Atau yang mengalami stroke Karena sudah banyak digunakan Di klinik-klinik fisioterapi Yang berfungsi menjaga kesehatan jantung Dan membantu melatih otot-otot Serta membantu mempercepat penyembuhan Bagi yang sakit Dan tetap bugar bagi usia lanjut Rasakan manfaat kesehatan Dan berolahraga setiap saat Dengan Zeus Mini Bike Serta membantu mempercepat penyembuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton